Penetasan hari selesai kan? Senen Oke, periode pertama nih 2000 ekor Assalamualaikum teman-teman Ya hari ini kita mau Bikin mesin penetas ya Karena ada orderan mesin penetas Dari Sulawesi Oke, sekarang kita lanjut Belanja dulu Untuk bahan-bahan mesin tetas ya Oke teman-teman Sekarang kita lagi menuju toko besi ya Oh iya, posisi kita itu ada di Alas Roban Jadi kanan-kiri kita memang hutan jati ya Kita di Alas Roban, Jawa Tengah, Kabupaten Batang Dan sekarang kita sudah ada di toko besi Kita sudah pilih-pilih besi yang tepat Untuk dibikin mesin tetas Dan kita mau all the way pulang ya Kita pulang Nanti kita langsung kerjakan saja Untuk pesanan mesin tetasnya Nah sekarang tim kita sedang membuat mesin penetas ya Dari besi yang kita belanja tadi tentunya Ini sedang kita rapikan Las-lasannya Agar lebih cantik lagi Lebih bagus ya Tentunya Gak cuma kuat saja Tapi penampilan harus diperhatikan ya Agar bagus Dan tentunya nanti juga daya tetasnya juga Maksimal ya Nah sekarang kita sudah Sampai disini nih Sudah kelihatan kerangka mesin tetasnya ya Sudah berdiri kerangka mesin tetasnya Nah sementara tim kita tadi itu Sedang membuat mesin tetasnya Membuat kerangkanya Saya ini belanja untuk bodinya ya Ini saya menuju distributor untuk Bodi mesin tetasnya ya Kita belanja yang merek Marks ya Kalau dulu mereknya 7 Tapi sekarang mereknya Marks Yang 7 itu sudah gak keluar lagi Nah sekarang kita Muat dulu nih Muat dulu Terus kita langsung bawa pulang Dan sekarang kita Sudah sampai di rumah lagi Nah ini dia Kerangka mesin tetasnya Sedang kita cat ya Kita cat menggunakan cat yang Yang tidak mudah terkelupas ya Cat khusus ini agar tidak mudah terkelupas Nah ini dia Kerangka mesin tetasnya sudah berdiri Sudah rapi Pintu-pintu sudah dipasang Tinggal ini bagian engsel Tinggal ini bagian engsel nanti kita las biar kuat Setelah itu kita pasang Alkopannya atau aluminium komposit panelnya Yang tadi kita belanja itu ya Dan ini aluminium komposit panelnya sudah Kita mulai potong-potong sesuai ukuran Kemudian nanti kita akan pasang ke bodi mesin tetasnya ya Kita potong-potong sesuai ukuran Kita gambar-gambar dulu Kita garis-garis dulu Supaya nanti pemasangannya tepat Oh iya teman-teman Kenapa saya pakai aluminium komposit panel ini Supaya mesin tetas itu Tahan lama, kuat ya Tidak kropos, tidak jamur ya Intinya sangat kuat sekali Karena aluminium ini biasa digunakan Untuk gedung-gedung bertingkat ya Jadi sangat terjamin kualitasnya Dan ini aluminium komposit panelnya Sudah kita pasang ke bodi mesin ya Ini bagian pintu sudah rapi Tinggal nanti bagian samping-samping Dan belakang nanti kita pasang lagi Nah ini kita coba buka ya Ini bagian engselnya kita semua las ya Las semua biar tidak gampang lepas Karena ini nantikan untuk buka-tutup pintunya ya Ini sudah rapi ya Sudah mulai rapat Untuk pemasangan aluminium komposit panelnya Kita sudah beri lubang-lubang untuk lampu-lampu indikator Untuk ventilasinya Pintu samping juga sudah kita pasang Nah ini kita buka pintu sampingnya Seperti itu Semuanya kita las untuk bagian engsel-engselnya ya Setelah bagian bodi kita pasang semuanya Kemudian kita pasang handle-handle pintu ya Handle-handle pintu kita pasang Kemudian bagian pintunya kita lubangi untuk kaca Nanti kita pasang kaca ya Agar kita nanti bisa melihat ke dalam Posisi telurnya gimana Posisi raknya gimana kan Jadi lebih mudah untuk kontrolnya Jadi harus dipasang kaca Sementara itu Tukang bekerja saya merakit kabel Termosatnya kita rakit dulu Untuk kabel-kabelnya Kemudian nanti kita pasang ke mesin ya Kita install ke mesin penetas yang sudah kita bikin tadi Nah yang ini termosatnya sudah kita pasang ya Kita masukkan ke dalam mesin Itu sudah lengkap ya Sudah lengkap dengan kabel-kabelnya Tinggal nanti di install Dipasang satu-satu kabelnya Kabelnya dipasang-pasang ke bagian-bagiannya Untuk bagian pemanas Bagian kipas Bagian lampu indikator dan lain-lain ya Nanti kita pasang semuanya Terus kemudian habis ini Kita pasang kipas ventilasinya Ini kipas ventilasi ini berguna untuk menghisap udara bersih dari luar mesin Dimasukkan ke dalam mesin ya Karena telur itu butuh oksigen Telur itu butuh oksigen Agar bisa bernafas ya Karena dia nanti menjelang mentas itu sudah jadi ayam Jadi butuh nafas Dan ini adalah mesin-mesin yang sudah jadi Ini mesin-mesin karya kita Yang sudah banyak dipesan oleh peternak-peternak senusantara Dari Aceh hingga Indonesia Timur ya Dari Aceh sampai Merauke itu sudah Banyak yang beli mesin tetas di tempat kita Jadi Seperti inilah bentuknya setelah jadi mesin Ini salah satu pengguna mesin tetas buatan kita ya Ini kapas 2000 telur nih Dan ini netasnya tuh di atas 90% ya Ini netasnya bertahap nih 2000 telur itu Nanti netas diambil Netas diambil gitu ya Supaya ini bagian penampungan ayamnya tuh gak penuh gitu Oke segitu dulu ya teman-teman Untuk video proses pembuatan mesin tetasnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dari kami untuk Anda semua